Ketua MPR Zulkifri Hasan, yang juga Ketua Umum PAN, ikut mendeklarasikan kemenangan pasangan Kofifa Emil Gardak di ajang Pilkub Jatim. Ironisnya, Wakil Bupati masih menggunakan seragam dan menggunakan fasilitas negara saat mengikuti kegiatan kampanye itu. PAN Waslu Ponorogo menemukan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan Wakil Bupati. Hingga saat ini pihaknya masih mengumpulkan alat bukti sebelum memanggil Wakil Bupati. Jelas kita juga akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan ini. Ya jelas kita dalami dulu lah, ini buktinya sama apa, kegiatannya sama apa, karena ini PAN tadi kan di Ponorogo tadi kan kegiatannya pemberitahuannya silaturahmi gitu. Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 61 Ayat 1, pejabat negara yang mengabaikan peraturan bisa terancam sanksi dan hukuman pidana. Heru Kuswanto, CTV